Intro Ramadhan tak hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus Bulan suci Ramadhan pun memiliki arti sabar Tak hanya sabar menahan haus dan lapar Tetapi sabar dalam menjalani kehidupan dan tugas sebagai orang tua Seperti yang dialami Ayu Azari Mengurus enam orang anak dengan karakter yang berbeda Tentu menjadi pekerjaan berat buat Ayu Apalagi kini rata-rata usia anak Ayu telah menginjak masa remaja Lantas bagaimana Ayu tetap bersabar merawat enam anaknya Dalam dekapan kasih sayang dan rasa sabar yang tiada tara Seperti apa kesibukan Ayu dalam membagi perhatian pada anak-anaknya Pemirsa aku lagi mau beliin baju surprise Hadiah lebaran untuk Excel sama Sean Biar sholat idnya Inilah lebih apa namanya Lebih khusyuh ya dari mama bajunya Cuma dia gak begitu suka motif dia senangnya polos gitu Peci udah ada Ini aku beli tiga dulu buat Lennon Eh buat Lennon Buat Excel Sean Yang satu lagi buat adiknya Tapi kalau kekecilan boleh tukar Tadi udah minta nomernya Pemirsa setelah ini aku mau cari buat Lennon Isabel dan Mariam Tuh akhirnya belanja juga Buat Mike satu, buat Sean satu Yang laki yang besar-besar itu senangnya warna yang gak terlalu rame Yang lebih konservatif gitu Menjadi ibu tak hanya harus sabar Tetapi juga pasrah menghadapi tingkah laku anak yang kadang salah arah Seperti yang dialami Ayu Ketika salah satu putranya Sean Azari terjerumus dalam lembah dunia narkoba Ayu tetap setia sabar menemani buah hatinya Hingga terbebas dari pengaruh obat-obatan terlarang Bagi Ayu Setiap anak adalah spesial dan unik Di kelas menjadi syarat dimana Ayu tetap berdiri kokoh Merawat ke enam anaknya dengan penuh cinta Aku di rumah aja sama anak-anak Kemarin Excel bilang Mam di rumah baru bikin open house aja Sean tidak semuanya terbuka Tetapi dia selalu curhat sama aku Ada apa-apa pasti gila Mariam Dia kalau ada perlunya aja curhat Paling penting itu Jangan menyasti diri itu nomor satu Setiap anak beda-beda Ada kelebihan dan kekurangannya Ada keunikannya Setiap anak spesial Jadi buat aku Ya itu anugerah Semua dihadapi Diurus dengan baik Ikhlas aja gitu Terima kasih telah menonton!